Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang berapa cuang cuan gimana kabar kalian di petang hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun amin mantap jiwa ya dan buat rekan-rekan semua ya saya doakan semoga kalian diberi umur panjang rezeki yang melimpah apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan di tahun ini amin mantap jiwa ya dan tetap ya salam setang bunter teman-teman mantap jiwa oke jadi di kesempatan petang kali ini teman-teman kita bersama-sama untuk memantau rekondisi daripada market cryptocurrency ya dan disini kalau kita lihat teman-teman untuk bitcoin sendiri sudah mengalami kenaikan ya jadi dia berada di area 28.300 untuk harga terendah dia ada di area 27.500 ya sekarang sudah ya kembali lagi lah nyentuh di rank 28 ribuan semoga nanti malam kembali menyentuh di rank 29 ribuan semoga saja teman-teman ya harapan terbaik buat kita semua lah ya oke jadi dengan kenaikan bitcoin ini belum mampu untuk menarik token-token seperti dogecoin dan shiba inu cuman disini ada sesuatu hal yang perlu kalian antisipasi dan ini sangat perlu kita hati-hati teman-teman kita perlu hati-hati karena ini 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 bisa membuat harga shiba drop lebih dalam lagi oke jadi bisa dikatakan bad news ya jadi disini teman-teman kalau kita lihat untuk shiba inu sendiri dia mengalami koreksi juga gitu ya kan nah dia kembali lagi nih di kepala 10 ya apakah dia bisa nyentuh kepala 9 8 kembali lagi kerana situ ada potensi bisa ke situ karena ini teman-teman ya karena berita ini nanti yang kalau sampai ini gitu aja udah shiba turun pasti itu teman-teman tapi gini ya kalian gak perlu panik gak perlu apalah kalian kalau berinvestasi di shiba untuk jangka panjang gak usah panik yang panik itu pasti orang yang berinvestasi di dalam platform shiba dalam kurun waktu jangka pendek pasti paniknya bukan main tapi kalau untuk jangka panjang mau harga turun kek mau harga naik kek masa bodoh target saya sekian pasti seperti itu teman-teman oke langsung saja kita bahas nah jadi disini teman-teman dimana dompet tidak dikenal memindahkan 6,08 triliun ya bisa dibuletkan lah 6 triliun 800 juta ya 6 triliun 800 miliar atau 800 juta ya intinya itu ya 6,8 lah gampangnya seperti itu shiba ini ke coinbase nah jadi bisa kalian amati bersama jika ada ya jika ada pemindahan dari wallet pribadi ke coinbase atau ke bursa berarti disitu apa tandanya akan ada penjualan ya beda cerita kalau dari coinbase atau dari binance atau dari kraken atau dari kucoin memindahkan shiba ke ukun wallet atau ke dalam wallet pribadi itu berarti ada penahanan gak akan ada penjualan oke nah ini yang perlu kita waspada juga teman-teman ya dan teman-teman yang mungkin menunggu momen-momen shiba turun ya bisa siapkan uang dingin ya tapi kalau teman-teman yang gak gak nunggu shiba turun dan berharapnya shiba naik ya mohon bersabar dulu karena disini memang ada rumornya bahwasannya pemindahan sebesar itu ya kita anggap 6 triliun something dipindahkan ke coinbase berarti akan ada penjualan nah apakah ini dompet voyager bukan ya ini bukan dompet voyager teman-teman ini bukan dompet voyager nah ini adalah alamat wallet dari voyager oke jadi disini dari voyager sendiri teman-teman dia masih memegang shiba 3,1 triliun ya berarti pengiriman tersebut bukan dari voyager ya alias voyager disini bisa kalian lihat sendiri untuk nilai aset dalam shibanya masih sama ya belum ada pengurangan masih sama 3,1 triliun teman-teman jadi itu bukan dari voyager mungkin dari paus ya yang melakukan perpindahan aset gitu atau melakukan ingin menjual gitu ya kan dan menurut data dari etherscan.io teman-teman telah mengungkapkan bahwa 3 dompet misterius telah mentransfer 6 triliun 87,9 miliar ya 8 triliun 87,9 miliar shiba yang mengejutkan senilai 65,4 juta US dollar teman-teman wow ya ke dompet terkenal coinbase yang diberi tech coinbase 10 transfer dilakukan secara bersamaan sekitar 2 jam yang lalu dari waktu pars dan ketiga dompet sekarang tidak memiliki shiba wow itulah yang membuat shiba kembali ke kepala 10 ya ya tentunya terjadi disini buat rekan-rekan pasti ada panic selling juga gitu ya kan maka dari itu harganya juga ikut turun gitu nah rincian transaksi dimana dompet pertama ini teman-teman kalian bisa melihat disini mentransfer shiba ya sebesar 1,9 triliun terus disini dikirimkan ke coinbase senilai 20,6 juta US dollar terus ini data rinciannya teman-teman ini jadi valid dan disini platform pelacak data blockchain yang terkenal Walsart telah mengonfirmasi transaksi ini nah jadi ini valid sudah dikonfirmasi oleh Walsart juga bahwasannya disini tak lama kemudian dari itu juga ada transfer lagi yaitu 2,2 triliun nah ini ini juga dikonfirmasi oleh Walsart juga teman-teman dan tak lama kemudian disini ada transfer lagi ya sebesar 1,9 triliun shiba nah jadi banyak ya nah ini adalah data-data transfer nah alasan transaksi ini tetap tidak diketahui dan identitas pemilik dompet tetap diselimuti misteri nah namun transfer besar-besaran ini telah menyebabkan harga shiba ini turun secara signifikan dengan perdagangan kriptowaransi bertema anjing di kepala 17 turun 4,52% selama beberapa hari terakhir volume perdagangan 24 jam adalah ini ya juga turun gitu ya jadi alasannya apa kok diginiin kok dipindah dipindah itu belum ada tapi kita perlu antisipasi teman-teman ketika itu dijual semua senilai itu pasti akan ada penurunan pasti itu pasti ya pasti akan ada penurunan jadi ya harapan kita hanya mereka gabut aja lah ya pindah-pindah memindah aja gitu harapan gak dijual dulu ya kan harapan kita seperti itu semoga saja ya oke mungkin ini dulu perihal shiba teman-teman buat rekan-rekan semua ya para shiba army tetap semangat gitu ya kan tetap semangat mungkin orang yang nunggu momen-momen harga shiba turun bisa siapkan dana dingin dulu atau bisa lakukan di CS sampai di harga saat ini gitu ya kan tapi buat teman-teman yang udah gak punya uang jangan dipaksakan teman-teman jangan dipaksakan buat masuk udah nikmati apa yang kalian punya saat ini jangan jangan gampang tergiur dengan apa omongan orang maksudnya gini ya kalian udah gak punya uang udah dibelikan shiba udah dibelikan ini udah dibelikan ini ya terus tiba-tiba kalian apa ya bisa dikatakan terpancing dengan omongan orang untuk membeli ini akhirnya pinjem duit ke pinjol nah itu itu gak boleh teman-teman udah cukup nikmati apa yang kalian punya ya kalian punya 1 juta shiba yaudah nikmatin itu ya nikmatin itu kalian punya 2 juta yaudah nikmatin itu gak usah muluk-muluk ingin tambah ingin tambah pokoknya apa yang apa yang kalian punya dinikmatin kalau kalian mau tambah ya gunakan uang dingin jangan sampai gunakan uang pinjol itu aja saran dari saja oke mungkin ini prihalsibah semoga sedikit bantu salam cuan